Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar anda pagi hari ini? Hari ini hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019. Sabtu ke-7 di tahun 2019, Sabtu ke-2 di bulan Februari 2019. Saya buat vlog ini jam 3 lewat 05 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara-saudari saya yang ada di Indonesia bagian timur, yang ada di wilayah Maluku dan Papua, di Ambon dan Jaipura. Sekarang sudah jam 5 pagi dan kebetulan mereka baru selesai melaksanakan sholat subuh di sana bagi yang muslim. Dan sementara lagi matahari akan terbit di sana. Sementara saudara-saudari saya yang ada di wilayah Indonesia Tengah, yang ada di Bali, di Banjarmasin, di Balikpapan, di Makassar, di Manado. Sekarang sudah jam 4 pagi dan di beberapa kota, umat muslim akan melaksanakan sholat subuh. Baru akan melaksanakan sholat subuh yang ada di Jakarta dan wilayah lain di wilayah Indonesia Barat, itu masih lama sholat subuhnya. Oke, dalam vlog akal sehat edisi dini hari menjelang subuh ini, saya ingin kembali membahas masalah pendidikan. Karena bagi saya, saya tidak perlu, sebenarnya bukannya saya tidak mau menjadi politisi, enggak, tapi enggak perlu saya bilang. Karena, bukannya apa-apa ya, namanya politik itu terlalu banyak kepentingannya. Ya kan, dalam politik itu tidak ada teman dan lawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan. Dan dalam dunia politik itu bisa kebalik-balik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan seterusnya. Dan, ya kadang-kadang kita juga suka lupa dengan janji-janji kita waktu kampanye. Tapi tidak semua kok, enggak semua begitu. Oke, saya masih optimis, hakul yakin, bahwa masih ada politisi-politisi yang bersih di negara ini. Ya saya, saya baru bangun tidur itu, ngikut alarm jam saya, ngikut alarm di HP saya. Tapi ini kebetulan saya, enggak tahu nih, dari jam setengah tiga udah, udah kebangun. Dari jam dua malah, jam dua setengah tiga udah kebangun. Jam tiga bangun, saya ini, enggak lah, saya bikin aja vlog ini. Saya sedikit mengkritik Rocky Garung ya, Presiden Republik Akal Sehat, Presiden saya. Dari statementnya yang mungkin, ya saya suka banyak kok, saya nikmati. Tapi ada beberapa statement yang saya rasa, itu cenderung tendensius, berbahaya bagi publik, dan menunjukkan bahwa Rocky Garung itu tidak netral. Dia cenderung berpihak kepada kubu Prabowo Sandi, yaitu hak asasinya dia kok. Tapi kalau saya lihat sebenarnya, bisa saja Rocky Garung itu mengkritisi Prabowo Sandi, cuman dia belum ketemu aja. Bahannya belum. Sama seperti dia belum ketemu bahan untuk memberikan apresiasi dan pujian untuk Pak Jokowi, yaitu manusiawilah. Saya bilang seperti itu. Nah, sekarang kita, tapi sayang sekali Rocky Garung itu sebagai pendidik, sebagai akademisi, dia tidak bicara soal pendidikan. Tidak banyak bicara soal pendidikan di ruang publik. Iya kan? Gitu. Nah, saya wakili saja kalau kayak gitu. Dan banyak lagi yang sebenarnya bisa. Oke, sebenarnya bukan hanya undang-undang dasar Republik Indonesia saja yang perlu kita rubah total atau diamandemen secara besar-besaran ya. Itu usulan dari banyak tokoh. Sebenarnya. Ada dari Al-Mendiang Romo Manggul Wijaya. Ada dari Profesor Salim Haji Said. Ada banyak lagi yang lain juga. Jadi UUD-nya, undang-undang dasarnya. Alias konstitusi dari negara ini menurut saya harus dirubah total. Supaya kehidupan kehidupan pernegara kita jadi lebih sehat. Sampai disitu paham ya kira-kira. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai pendidikan. Apa saja hal yang perlu dirubah secara besar-besaran dari pendidikan di Indonesia ini. Nomor satu yang pasti sistemnya. Sistem pendidikan di Indonesia ini itu ibaratkan kita belajar seperti pekerja pabrik. Masih sistem pendidikan revolusi industri yang kedua. Dimana kalau bel sudah bermunyi masuk ke ruang kelas dan kita wajib memakai seragam dengan alasan supaya kita setara. Tetapi penyiragaman itulah yang juga membatasi daya kreativitas, daya imajinasi. Sampai-sampai Deddy Corpujer itu bilang sekolah itu adalah tempat untuk merusak kreativitas dari para pelajarnya. Dibatasi oleh seragam, oleh tembok, oleh ruang kelas. Dan kita cuma datang duduk, diem, dengerin, kerjain tugas, lalu dikasih PR. Setelah itu orientasinya adalah nilai kognitif, nilai angka, nilai kuantitatif. Saya tegas mengatakan ini. Boleh. Selama orientasi pendidikan di Indonesia masih mengejar nilai angka, baik itu nilai tinggi di rapot, di ijazah, maupun IPK di ijazah, masih nilai kognitif yang dikejar, atau orientasinya seperti itu. Selama itu juga lah masyarakat Indonesia itu akan berlaku secara tidak, akan berlaku tidak jujur. Iya, karena masyarakat pasti akan, karena pelajar pasti akan menghalalkan segala cara supaya dapat nilai yang bagus. Supaya nilai kognitifnya tidak jelek. Makanya budaya contek-pencontek itu sudah terjadi sejak lama di dunia pendidikan di Indonesia. Dan untuk menyudahinya harus ada revolusi total, perubahan total, amandemen total dari sistem pendidikan di negara ini. Makanya saya buat vlog akal sehat ini dengan judul Revolusi Pendidikan Akal Sehat Bagian Kedua, karena saya sudah bahas bagian pertama cuma kurang lengkap. Nanti Anda tinggal nonton videonya di kolom deskripsi atau di kanan atas dari video ini, linknya. Untuk yang bagian pertama, saya sudah nonton, saya sudah buat, cuma kurang lengkap. Kurang lengkap, kurang menyentuh bagian mana saja yang harus direvolusi. Sekarang di bagian kedua ini saya beberkan secara lengkap. Anda kalau mau berkomentar, boleh di kolom komentar di bawah ini. Tapi ingat ya, komentarnya harus sejalan dengan topik pembicaraan ini. Kalau enggak, komentarnya tidak akan saya muat. Atau bisa kirim ke email saja. Emailnya nanti saya kasih di deskripsi. Selanjutkan ya. Nah, sistem pendidikan seperti itu sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Itulah yang membuat Agung Hapsah, kemudian dibenarkan oleh Vincent Riccardo itu menyatakan dari sebuah data yang valid, bukan data hoax, pendidikan di Indonesia ini tertinggal 128 tahun. Bayangkan, kalau saya boleh mengatakan, lebih dari itu, saya sudah 18 tahun. Nah, menurut salah satu konsultan karir, saya lupa namanya. Waktu itu saya dapat informasi ini waktu saya ikut di acara pameran pendidikan Inggris beberapa tahun yang lalu. Saya mau bilang begini. Sebenarnya, mayoritas orang di Indonesia ini masih hidup di abad ke-19. Evolusi Industri yang kedua. Tapi itu nanti akan saya terangkan di segmen yang lain. Sekarang saya lanjutkan yang masalah nilai kognitif tadi. Beringat saya. Selama pendidikan di Indonesia masih orientasinya nilai kognitif, nilai angka, bukan nilai kualitatif, maka selama itu pula lah masyarakat Indonesia akan terbiasa untuk tidak jujur. Itu aja. Sampai di situ, coba pahami dulu. Pahami dengan seksama dalam tempo yang sedetail-detail ya. Sampai di situ, paham. Pahami dulu. Oke. Nah. oleh karena itu jadinya terbawa hingga dewasa kebiasaan tidak jujur itu. Kebiasaan contek-mencontek, plagiat itu. Akibatnya yang terjadi di dalam apalagi sekarang masih suasana tahun politik ya. Di Pilpres RI 2019 ini saya masih mengatakan diduga Prabowo-Sandi itu nyontek visi-misinya Jokowi Ma'ruf Amin. Sayang, saya bilang. Kasian. Kok malah contek-mencontek ya. Dan maunya juga instan. Jadi ini kebiasaan dan akibat sistem pendidikan yang jelek. Sistem pendidikan yang mesti mengutamakan kognitivisme. Jadi apa-apa maunya serba instan. Dan nilai jelek itu tidak dihargai. Nilai bagus dihargai. Akibatnya orang hanya akan terus berjalan. terus melaksanakan praktek-praktek ketidakjujuran. Itu yang saya mau bilang. Itulah akibatnya banyak kecurangan dalam. Makanya saya bilang selama ujian nasional itu masih digelar selama itu pula banyak kecurangan walau sudah dimodifikasi sedemikian rupa ujian nasional itu supaya tidak lagi terjadi bocor-bocoran dan seterusnya. Dan ujian nasional bukan lagi faktor penentu kelulusan pelajar tetapi hanya sekedar untuk mapping pemetaan aja. Makanya selama itu pula selama itu pula kecurangan di ujian nasional bocor-bocoran joki-joki itu akan terjadi. Itu kalau tidak di itu kalau tidak dicampkan baik-baik selama itu pula ujian nasional hanya akan memberikan kegagalan demi kegagalan yang baru. Itu yang harus diperhatikan dengan seksama. Makanya saya boleh bilang ujian nasional itu sudah sewojibnya dihentikan sajalah. Dihentikan sajalah. Menurut saya karena ujian nasional itu hanya akan membuang-buang waktu. Membuang-buang energi. Kasian. Yang harusnya tambah pinter tambah cerdas jadi tambah dungu. Karena beberapa kasus terjadi banyak pelajar banyak siswa-siswi itu mengikuti UN yang diulang. Ujian nasional yang diulang. Istilahnya UN remedial. Kenapa nilainya jelek? gitu. Ada satu kejadian beberapa tahun yang lalu dimana ada praktik kecurangan ada praktik kecurangan ujian nasional yang apa kira-kira yang dilaporkan oleh seorang teacher atau guru di daerah di daerah Jawa Tengah kalau saya tidak salah saya lupa informasinya mohon maaf kalau tadi tinggal dikoreksi aja itu dilaporkan oleh seorang guru begitu laporan tersebut viral di televisi maksudnya ya terus terlihat oleh publik di televisi nah orang-orang yang tinggal di lingkungan tempat tinggal guru tersebut langsung mempersekusi guru tersebut dan mengusir dari tempat tinggalnya karena dianggap dalam tanda kutip meresahkan diusir dari tempat tinggalnya ya iyalah menurut saya itu tindakan yang sangat menurut saya tidak wajar tapi manusiawi manusiawi karena mereka sebagian besar adalah orang tua murid yang frustasi anaknya tidak lulus UN karena satu dekade yang lalu UN itu masih menjadi faktor penentu kelulusan siswa-siswi nah makanya kalau belajar dari mengingat lagi peristiwa tersebut maka sebaiknya ujian nasional itu dihentikan ajalah di dihentikan sajalah diberhentikan ya dihentikan aja lalu diganti di apa kalau UN itu dihentikan lalu diganti dengan apa dong nah ini yang akan saya tawarkan ya jadi yang pertama yang harus dirubah total adalah sistem belajar mengajarnya secara umum ya jadi harus diganti yang kedua yang harus dirubah total itu adalah orientasinya tadi kan udah disinggung ya orientasinya bukan lagi nilai akademis atau nilai kognitif sekarang ini kita sudah berada di abad 21 sudah milenium yang ketiga sudah orang berkampanye revolusi industri 4.0 dimana semua serba digital semua serba smart semua serba terotomatisasi semua serba terhubung semua serba robotize nah tapi saya ingin sampaikan dulu revolusi industri itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik di negara Indonesia ini selama Indonesia itu tidak makmur ya revolusi industri yang keempat ini baru bisa terlaksana dengan baik dan benar dengan cara yang seksama itu itu kalau Indonesia sudah berada dalam tingkat kemakmuran yang tingkat kemakmuran tertentu pada level prosperity tertentu pasti akan tercapai tujuan dari revolusi industri keempat ini pasti tapi selama Indonesia belum makmur masih banyak orang kelaparan masih banyak pengangguran masih banyak orang yang tidak bersekolah masih banyak orang yang tidak punya tempat tinggal yang layak masih banyak orang yang apa belum mendapat pekerjaan ya masih orang yang pekerjaan yang masih dikatakan tidak menghasilkan kesejahteraan yang layak dan seterusnya selama itu pula Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara yang makmur nanti itu akan saya sampaikan dalam kajian akal sehat subur tapi tak makmur yang lain ya itu takutnya nanti malah berbelok ke sana kita bicara pendidikan tapi walau belok kepada kemakmuran nanti malah malah repot sekarang kita kembali dulu ke topik yang ketiga yang harus dirubah total adalah caranya sistem tadi sudah yang ketiga yang harus dirubah yang kedua adalah orientasi yang ketiga adalah yang harus dirubah itu adalah ini tata caranya makanya budaya seragam uniform itu kan sebenarnya budaya pekerja pabrik dan itu terbawa hingga ke partai politik hingga organisasi masyarakat di negara ini jadi satu partai satu ormas itu ada seragam bahkan ini acara besok yang saya ikuti insyaallah saya datang saya ikuti alumni SMA sejakarta bersatu dukung Jokowi itu yang masuk duluan itu adalah mereka yang sudah beli sudah daftar online dan sudah beli kaosnya kalau dukungan politik kok kaos itu gimana kaosnya seragam pula jadi tidak merepresentasikan perbedaan nah ini yang perlu kita perhatikan yang ketiga yang harus dirubah total itu adalah hilangkan budaya uniformity itu hilangkan budaya keseragaman itu karena kita terlahir berbeda karena keseragaman itu bukan meragui keseragaman secara fisik doang kita pakai seragam di sekolah enggak tapi semuanya sama dianggap sama semuanya enggak ada yang pintar enggak ada yang dulu semua sama nah harus dirubah total adalah ya itu tadi hilangkan budaya uniformity itu tadi dan kita harus sekolah aja tidak bisa menjamin masa depan kita apakah cerah atau suram tidak bisa menjamin dan tidak bisa tahu oleh sebab itu yang harus diperhatikan adalah para pendidik itu harus pandai melakukan mapping apa itu mapping pemetaan harus dipetain kira-kira ini pelajar minatnya di bidang apa kelebihannya di pelajaran apa di bidang apa kelemahannya di bidang apa dia bagusnya di pelajaran apa tidak bagusnya di pelajaran apa lalu dijuruskan dikonsentrasikan sesuai dengan apa yang menjadi kelebihannya nah ini penting juga disampaikan kepada para ayah anda ibu semua yang saya hormati kadang-kadang gini orang tua kalau anaknya nilai jelek pusing di lesin tuh anaknya apa yang jelek bahkan jelang UN semua mata pelajaran di lesin kalau kabut orang tua semua kegiatan dibatasi fokus belajar lo yang namanya anak itu apalagi masa-masa seperti adik saya yang masih SD masa-masa seperti itu belum waktunya dibebankan yang seperti itu dibatasi kegiatan bermain atau kegiatan pengembangan bakatnya ya kalang kabut kan kalau orang tua anaknya nilai jelek ya kalang kabut pusing kan cari les ini cari les itu supaya apa supaya anaknya itu nilainya bagus yang di lesin pasti nilainya jelek padahal nilai yang lain bagus itu yang gak dilihat jadi orang tua di Indonesia ini sama dungunya dengan sistem pendidikan itu sendiri ya maklum saya maklumi mereka adalah produk sistem pendidikan yang dungu sebenarnya cara belajarnya dungu sistem pendidikan yang cara belajarnya dungu bodoh yang lebih parah lagi saya pakai kata istilahnya almarhum Bob Sadino cara orang tua itu orang tua itu adalah hasil dari cara belajar yang goblok total makanya harus dirubah harusnya itu begini daripada membuang-buang waktu lesin anak itu mata pelajaran atau pelajaran yang nilainya jelek itu buang-buang waktu buang-buang energi buang-buang duit ntar komplain kalau anaknya les ini yang sering terjadi dan ini juga yang dialami oleh saya ya orang tua saya begitu gini kadang kalau misalnya ini orang tua komplain kalau apa hasil dari les dari nilai mata pelajaran yang jelek itu ternyata gak berbuah hasil ya sia-sia udah bayar ini sia-sia dan seterusnya makanya saya bilang pada para orang tua yang menyaksikan ini jangan terlalu banyak menuntut kepada anaknya jangan mempraktekan praktek sebagai jaksa jangan terlalu banyak nuntut ya nuntutnya kebanyakan anak gak bisa menuhin akibatnya anak itu akan jadi merasa bersalah terus dan akibatnya hubungan anak dan orang tua jadinya porak-poranda ini yang gak disadari kenapa karena itu tadi istilah sumbu pendek tadi kenapa bisa muncul sumbu pendek tadi karena kemampuan berpikir para orang tua di Indonesia itu masih pendek tidak panjang nalar berpikirnya itu pendek gak panjang karena itu selama orang tua di Indonesia berpikirnya masih berpikir pendek tidak berpikir panjang ya selama itu pula akan terjadi yang seperti yang tadi saya bilang nah makanya bukan hanya pelajarnya saja nah ini pendidikan parenting pun juga harus diperhatikan pendidikan ke orang tua juga harus diperhatikan saya boleh bilang perbanyaklah sekolah parenting itu anak kelak yang belajar itu yang belajar di sekolah itu akan menjadi orang tua juga kan perbanyaklah sekolah parenting itu dengan yang tadi saya bilang metode-metodenya harus metode yang mampu menumbuhkan cara berpikir maksudnya cara berpikir panjang yang kita bisa berpikir panjang cara berpikir dengan mengaktifkan akal sehat dan cara kita berpikir dengan mengaktifkan jiwa yang sehat itu saja kembali ke yang tadi ya harusnya itu banyak dan orang tua pun juga harus pandai melakukan mapping pemetaan gitu kalau kalau mata pelajarannya bagus itu yang harus diperkuat sebenarnya kalau bakatnya yang bagus itu yang harus diperkuat toh masa depan bukan dijamin dari nilai kertas rap nilai rapot nilai ijazah itu hanya selembar kertas hanya selembar kertas yang paling-paling itu hanya berguna untuk mendapat pekerjaan itu saja kalau nggak dapat pekerjaan paling untuk mendaftar di jenjang yang lain kalau nggak daftar di jenjang yang lain paling nggak itu hanya membantu untuk mendapat beasiswa scholarship nah ini juga salah terima beasiswa kok dari nilai kognitif nah itu yang salah sebenarnya seluruh dunia begitu harusnya seseorang layak mendapat beasiswa bukan karena kognitifnya tetapi karena dia dia bisa berdaya dengan kelebihannya itu mata pelajaran apa yang bagus itu yang difokuskan bakat atau kelebihan apa yang bagus itu yang difokuskan itu yang harus jadi orientasi dari para pemberi beasiswa bukan malah nilai kognitif itu salah saya bilang itu salah saya bilang jadi istilahnya kita beri beasiswa dengan orientasi yang tidak proper sampai disitu pahami dulu nah jadi harus pandai melakukan mapping pemetaan harus dipetakan oh ini anak yang bagus apa saya kasih yang detail ya karena saya minta waktu yang sedikit banyak untuk menjelaskan soal ini mungkin saya perlu waktu sampai menit ke 40 lebih untuk menerangkan ini ya kalau misalnya anak itu dia kelebihannya mata pelajaran yang bagus misalnya mata pelajaran bahasa inggris bahasa asing bahasa inggris yang sedangkan nilai nilai matematikanya jelek kita simulasikan aja kebanyakan orang tua di negeri ini ngelesin yang matematikanya bahasa inggrisnya mangka yang bagus kan dungu yang seperti itu supaya tidak saya ngantain dungu lagi yang harus dilesin yang harus diperkuat adalah bukan matematikanya matematikanya biar nilainya jelek itu kelemahan dia yang harus diperkuat adalah bahasa inggrisnya kamu terserah lesin dimana bahasa inggrisnya dibagusin itu dibagusinnya dengan berbagai cara yang proper ya dia harus ikut kelas bahasa inggris yang lebih banyak bila perlu di luar sekolah di kursus dia dileskan bahasa inggris itu di kursus-kursus bahasa inggris itu karena dia bagusnya di bahasa inggris kan lalu di kasus yang lain misalnya IPS-nya bagus tapi IPA-nya jelek lalu IPS-nya yang dibaguskan IPS itu apa ekonomi sosiologi antropologi ya antropologi ya kan geografi apalagi dan seterusnya dia harus ikut apalagi pendidikan keluarga negara pendidikan Pancasila ya pendidikan moral Pancasila dan keluarga negara PMPKN dan seterusnya dia harus ikut kelas IPS yang lebih banyak atau dibalik IPA-nya bagus tapi bahasa Indonesia jelek ya ngablu lagi orang malah ngelesin bahasa Indonesia kan ngablu IPA-nya yang bagus IPA itu kimia fisika biologi apalagi tuh kimia fisika biologi apalagi tuh IPA banyak ya harusnya dia ikut pelajaran IPA yang lebih banyak dileskan IPA-nya nah yang bagus lagi apa misalnya TIK teknologi informasi komputer atau TIKOM teknologi informasi komunikasi atau information communication technology ICT atau IT doang information technology atau teknologi informatika yang bagus sedangkan nilai apa yang jelek taruhlah misalnya bahasa Indonesia yang jelek yang harus dileskannya kemampuan information technology ini pelajaran TIKOM ini kenapa nah itu yang proper dia harus ikut pelajaran IT lebih banyak bila perlu dileskan komputer sekarang ini jaman serba digital membutuhkan banyak ahli IT ahli ICT information communication technology teknologi informasi dan komunikasi itu atau ahli teknologi informasi di era industry 4.0 yang digaung gaungkan ini itu yang harus diperhatikan jadi apa yang pelajarannya dia bagus kembangkan bukan malah dilesin ini salah orang tua juga kenapa orang tua banyak ngelesin anak itu yang nilai mata pelajarannya yang jelek karena dia tidak pandai melakukan pemetaan atau mapping tidak mampu melakukan pemetaan anak ini bagusnya dimana jeleknya dimana misalnya yang bagus lagi mata pelajaran seni dan budaya nilai bahasa indonesia dia jelek ya seni dan budaya itu yang diperkuat seni dan budaya itu di banyak cabangnya ada seni lukis seni seni musik seni seni anyaman seni mematung seni apalagi banyak banyak kan dan orang bisa sukses jadi seniman ada juga seni sastra dan seterusnya kalau mata pelajaran tadi saya lupa bahasa inggris atau bahasa asing bagus dia harus ikut kelas yang bahasa inggris atau bahasa asing lain yang lebih banyak siapa tau itu kan investasi kan saya bilang kecerdasan berbahasa itu penting makanya roki gaung itu pandai berbahasa asing bahasa yang menurut orang Indonesia itu asing walaupun itu sampaikan dalam bahasa Indonesia itu aja harusnya kelas bahasanya itu yang lebih banyak kelas dia ikut bahasa inggris yang lebih banyak siapa tau kan bisa jadi sastra bisa jadi bisa jadi diploma bisa jadi orang yang berkecimpung kemampuan bahasa asingnya itu akan menolong dia untuk berpergian keliling dunia akan sangat menolong juga untuk karir dia untuk pekerjaan dia itu yang harus diperhatikan harus pandai melakukan mapping nah satu lagi yang harus saya sampaikan sistem pendidikan di Indonesia ini terlalu banyak menghafal akibat terlalu banyak orientasinya kepada jago menghafal akibatnya yaitu tadi bukannya membangun orang dengan keterampilan yang proper proper skill bukan membangun orang itu jadi cerdas dan berakal sehat tapi malah jadi jago menghafal sudah lah yang jago menghafal itu harus kita hentikan jangan diganti dengan yang lain yang lebih layak yaitu tadi pembangunan keterampilan jadi harus dirubah total sistem pendidikan di Indonesia ini jadi sistem pendidikan yang ideal untuk Indonesia itu adalah sistem pendidikan yang penjurusan itu dilakukan sejak usia dini sejak SD jadi istilahnya itu sistem pendidikan Jepang bagus juga tapi Finlandia sistem pendidikannya yang terbaik di dunia it's okay yang terpenting itu adalah sistem pendidikan yang menekankan kepada pembangunan manusia secara moral terlebih dahulu jadi faith moral ethics disingkat FME atau FAMOED faith moral and ethics itu dulu yang dipertimbangkan atau bahasa kerennya disini imtak iman dan takwa kalau disini saya boleh bilang imtak itu nanti imetnya dulu deh iman moral dan etika imoret ya singkatnya iman moral dan etikanya dulu dibangun di Jepang TK itu gak ada belajar calistung belum belum waktunya belum waktunya ya di TK di Jepang di TK selain belajar calistung baca tulis dan hitung di TK itu dibangun imoretnya makanya Jepang itu menjadi negara yang berperi kemanusiaan di Finlandia pun juga begitu di level dasarnya di level dasar imoret dulu yang dibangun iman moral dan etika dulu yang dibangun disamping kemampuan akademik yang dasar dulu baru kemampuan akademik itu ditingkatkan di level menengah menengah pertama hingga menengah atas jadi istilahnya seperti itu yang bisa ditiru jadi imoretnya dibangun iman moral dan etika yang dibangun sehingga gak ada lagi istilah kekerasan terjadi di mana-mana saya kadang-kadang miris kadang melihat berita kekerasan terjadi di mana-mana ya anak muda pelajar kok malah tawuran main narkoba mabok-mabokan main zina dan seterusnya itu karena imoretnya gak dibangun iman moral dan etikanya gak dibangun dari awal saya bilang jadi orientasi yang pertama bukan nilai kognitif ini yang harus saya tawarkan gini orientasi yang pertama bukan orientasinya diganti dari nilai kognitif menjadi imoret iman moral dan etika seberapa pri kemanusiaankah orang yang terpelajar itu karena orang yang terpelajar harusnya lebih berpri kemanusiaan bukan lebih berkepri biadaban itu yang saya sampaikan yang kedua tawaran dari saya ini solusi kecil aja dari saya ya ujian nasional itu diberhentikan diganti dengan ujian membangun keterampilan UBK ujian bangun keterampilan kalau gini ini kan bilangnya ujian bakat ya kan nah itu saya bahasakan lain ujian bangun keterampilan karena yang dibutuhkan itu bukan masyarakat yang jago bukan orang yang jago hapalan tidak tapi yang terampil yay misalnya keterampilannya apa lalu yay keterampilan ini bagus ya berarti ya itu yang harus dipresentrasikan jadi ujian bangun keterampilan ya ujian praktek itu yang harus diperbanyak karena percuma you belajar sedemikian rupa selama bertahun-tahun tapi tidak dipraktekkan nah itu yang repot ini yang membuat kebaikan orang Indonesia yang gak bisa bahasa Inggris sudah 12 tahun belajar bahasa Inggris tapi gak bisa-bisa kenapa gak dipraktekin nah itu yang harus diujikan seberapa fluent bahasa Inggris selama 3 tahun belajar seberapa itu yang harus itu yang harus diperhatikan jadi ujian bangun keterampilan gitu ya terampil ya terutama pelajaran-pelajaran yang mengutamakan keterampilan saja yang diujikan gitu misalnya bahasa asing seberapa fasihkah bahasa asing yang dikuasai dipelajari selama katakan 3 tahun SMP 3 tahun SMA atau 6 tahun DSD dievaluasi lagi secara nasional kemudian itu ya itu tadi ya ujian bangun keterampilan tadi kalau patah pelajaran yang tidak bangun keterampilan ya sebaiknya tidak usah diujikan gitu jadi itu usulan kecil aja ujian bangun keterampilan itu usulan kecil solusi dari saya itu lalu yang berikutnya usul dan solusi yang berikutnya adalah ya itu tadi baik pendidik ataupun orang tua harus pandai melakukan mapping atau pemetaan sudah dilakukan mapping lalu dijuruskan anak itu mau kemana tadi kelebihannya apa misalnya tadi saya udah kasih simulasinya kalau misalnya anak itu dia lebih bagus jadi pelajaran bahasa Inggris dia harus ikut pelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing lain yang lebih banyak di sekolahnya gitu kalau anak itu pelajaran agamanya yang bagus misalnya misalnya ya berarti dia harus ikut pelajaran agamanya yang lebih banyak itu sebabnya kenapa ada pesantren kenapa ada seminari gitu jangan ngeles lah ini kan cuma saya kasih tau aja jangan ngeles para orang tua tapi kan anak kalau tapi saya udah lesin tapi saya ini supaya anak itu iya saya tau yang jelek di lesin supaya jadi bagus iya cuma saya bilang itu hanya bawa-bawa waktu sayang kan mendingan yang bagus yang dikembangkan atau keterampilan lain misalnya anak itu jago masak kenapa tidak dikembangkan kenapa tidak di lesin masak nanti masakannya biar enak jadi sewaktu-waktu kalau tidak ada ART yang masak itu anaknya kan enak kalau anak itu jagonya di bidang lain misalnya di bidang musik di bidang public speaking di bidang menggambar di bidang apa keterampilan lain itu di bidang teknik banyaklah keterampilan itu yang harus dikembangkan bukan malah mengembangkan yang jelek itu hanya bawa-bawa waktu saya kira terakhir dari saya sudah waktunya pendidikan di Indonesia ini di amandemen total ya harus diaman di amandemen total di revolusi total dirubah total supaya tidak ada lagi krisis SDM di Indonesia Indonesia ini penduduknya banyak tapi menang menang jumlah doang tapi yang berkualitasnya sedikit sekali nah oleh sebab itu pendidikan yang proper itu adalah transfer ilmu dari satu generasi ke generasi yang lain dengan cara yang lebih layak bukan banyak menghafal yang harus ditekankan tetapi seberapa terampilkah anda seberapa seberapa moral anda seberapa moral anda seberapa beretika anda seberapa beriman anda karena kalau tidak ada yang ditakuti itu jadi masalah Tuhan saja tidak ditakuti itu masalah saya bilang bermasalah saya bilang jadi yang terpenting adalah pendidikan adalah untuk membangun kebaikan bukan untuk membangun keburukan selamat berakhir pekan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati